Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belajanesia Channel Kali ini kita akan membahas tentang Bender Jualan Online Dengan tema Sepatu Spor Tampilannya seperti ini Nanti kita akan dibahas Cara menggunakannya Untuk templatenya tetap di channel ini Dapatkan filenya Dengan cara di subscribe kita langsung Pada pembahasannya Sebelumnya teman-teman Kita bisa lihat Saya sudah sediakan Untuk file cdrnya Yang ke enam Selanjutnya Ini adalah file psd Kita coba di open dulu Nah disini teman-teman Bisa dilihat Ada dua file Kita sengaja dipisahkan Agak berbeda Jaraknya seperti ini Di dalam desain ini Ada dua Style yang kita akan gunakan Yaitu adalah Pertama adalah Style untuk Brushnya Seperti ini Dan yang kedua adalah Style untuk lingkarannya Ada penggunaannya Disini Teman-teman Untuk Tambahan dari Atributnya Saya juga menambahkan Disini ada Beberapa pattern Berbentuk lingkaran Seperti ini Jadi besar mengecil Kita coba dulu Oke Disini teman-teman Saya akan contohkan Dengan Satu file Aja dulu Oke Untuk Penggunaannya Jika Desain ini dibongkar Teman-teman Kita bisa menggunakan Edit power clip Nah ini bisa dilihat Ini adalah Untuk Pattern Lingkaran Dengan Outline Seperti ini Sedangkan ini adalah Pattern lingkaran Dengan Haptune Kalau Tidak salah Seperti itu Kita gunakan Untuk bagian pinggirnya Aja Jadi ini Oleh teman-teman Masih bisa di edit Nah ini Pull vector Untuk Haptunnya Supaya Saya Tidak terlalu ribat Maka digunakan Power clipnya Aja Seperti itu Oke Sedangkan Untuk bagian luar Ini Brushnya Teman-teman Ada Brush yang Menggunakan Gradien warna Hitam putih Oke Kita coba Diturunkan dulu Nah Yang ini Adalah Brush yang Menggunakan Hitam putih Nah Yang ini Hitam putih Dengan Settingan Transparant Overlay Dengan Gradien Seperti itu Digunakan Overlay Sendiri Supaya Si bagian hitam putih Itu memberikan Warna yang Lebih cerah Di Bagian bawahnya Bisa dilihat Disini warna kuningnya Lebih cerah Dan warna untuk Coklatnya juga Lebih cerah Hanya Teman-teman Di bagian belakang Disini Saya agak Kesulitan ya Untuk Membuat Gradasi Seperti ini Di Corel Draw Karena 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 Memang Gradasi Itu Menjadi Seperti Masking Layer Mask Mungkin Seperti itulah Mask tool Maksud saya Seperti itu Jadi Disini Oleh kita Dibuatkan Aja Teman-teman Untuk Warnanya Itu menjadi Bitmap Teman-teman Untuk warna Belakangnya Dan nanti Teman-teman Untuk gradasinya Boleh diganti Menggunakan Radial Ataupun Menggunakan Linear Dengan Cara Sebagai Berikut Gunakan Dulu Rectangle Naikkan Dulu Ke atas Ini Saya Contohkan Aja Teman-teman Nah Yang ini Kita Bisa Menggunakan Interactive Tool Jadi Tinggal Ditarik Aja Seperti itu Nah Disini Ada Airdropper Tinggal Dipilih Aja Teman-teman Ini Juga Sama Klik Dua Kali Ada Airdropper Juga Dipilih Nah Seperti Ini Ini Kan Factor Nah Kalau Mau Bentuk Bentuk Yang Lainnya Teman-teman Bisa Menggunakan Radial Atau Linear Pilihannya Di bagian Atas Yang Ini Untuk Customisasi Lebih Lanjutnya Seperti Itu Sedangkan Untuk Bagian Tulisan Ataupun Kita Tidak Melakukan Banyak Hal Kecuali Hanya Sedikit Saja Yaitu Di bagian Ini Kita Coba Di Control Home Dulu Bagian Atas Nah Yang Ini Teman-teman Jadi Tinggal Diklik Aja Lalu Ungroup All Dan Diklik Dua Kali Seperti Ini Ini Adalah Tagline Ini Untuk Deskripsinya Dan Harganya Tinggal Dimasukkan Link Atau Bisa Mengambil Di bagian Bawah Seperti Itu Kalau Teman-teman Menggunakan Objek Yang Ada Di Corel Draw Tapi Kalau Teman-teman Mau Menggunakan Yang Di Photoshop Caranya Hampir Sama Memasukkan Modelnya Lebih Sederhana Teman-teman Jadi Tinggal Dimasukkan Aja Kedalam Corel Draw Nah Seperti Ini Tinggal Teman-teman Disinkronkan Untuk Bagian Ininya Teman-teman Bayangannya Nah Kita Coba Di Yang ini Kita Naikkan Dulu Ke atas Nah Di bagian Bawah Ini Yang Gradient Teman-teman Kita Ke atas Control Home Seperti Itu Sebentar Ini Masih Ada Ya Prime Boleh Kita Turunkan Dulu Nah Yang Ini 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 Adalah Interactive Tool Jadi Kita Tinggal Turunkan Aja Seperti Ini Nah Seperti Warnanya Lebih Soft Seperti Itu Oke Ini Tinggal Diturunkan Ke Bawah Dan Ini Tinggal Ditekan P Aja Nah Seperti Itu Teman-teman Silahkan Diluruskan Disesuaikan Dengan Style Yang Sudah Kita Buat Barangkali Mau Dikustomisasi Lagi Lakukan Hal Yang Sama Untuk Tablet Yang Berbeda Jika Anda Menggunakan Adobe Photoshop Itu Lebih Mudah Caranya Teman-teman Tinggal Lihat Aja Di Bagian Layar Disini Banyak Sekali Layarnya Jadi Mau Lihat Fungsinya Apa Tinggal Digunakan Visible Dan Unvisible Saja Seperti Itu Teman-teman Untuk Bagian Text Tentu Disini Ada Bagian Group Jadi Tinggal Diklik Aja Dua Kali Seperti Itu Ini Juga Sama Hanya Font Mungkin Disini Tidak Tersedia Oswal Ball Kalau Font Seperti Itu Nah Di Bagian Tulisannya Teman-teman Ada Baiknya Kita Naikkan Ke Bagian Atas Disini Di Drag Seperti Itu Sebentar Nah Seperti Ini Jadi Tulisannya Itu Ada Di Bagian Paling Atas Selanjutnya Teman-teman Tinggal Dimasukkan Aja Untuk Modelnya Seperti Ini Nah Disini Kan Jadi Tinggal Diputarkan Aja Dulu Dirotasikan Teman-teman Oke Tekan Enter Dan Untuk Tulisannya Bisa Dikembalikan Kalau Di Adobe Photoshop Kita Lebih Nyamannya Itu Ketika Untuk Kustomisasi Warna Bisa Menggunakan Hue Saturation Pada Bagian Layer Disini Coba Aja Hue Saturation Nah Ini Tinggal Ditarik Aja Teman-teman Tanpa Mempengaruhi Warna Dari Tulisan Dan Warna Modelnya Karena Di Bagian Layer Ini Hue Saturation Berada Di Bawah Model Dan Juga Di Bawah Tulisan Begitupun Untuk Template Yang Satunya Lagi Ya Teman-teman Jadi Untuk Hal-hal Lain Bisa Dilakukan Atau Dikustomisasi Sendiri Mungkin Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Selam Belajar Nesia Channel Sampai